Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama Pak Rudy Belajar Masa Kuno dengan Masa Kini Teman-teman hari ini kita akan mencari tahu Siapa sih Gubernur Jenderal Hindia Belanda Masa VOC Teman-teman siapa di antara yang sudah tahu tentang Kongsi Dagang VOC Banyak hal yang menarik yang harus kalian tahu loh Tentang Gubernur Jenderal yang dikirim dan mereka membuat kebijakan dalam masa pemerintahannya Siapa saja tah mereka Sekarang kita bahas bersama-sama yuk Mari kita belajar Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari 1602 hingga 1799 VOC VOC atau Verenida Osteen Dicek Company Merupakan Kongsi Dagang dari perusahaan-perusahaan Belanda yang berdagang di Hindia Timur pada tanggal 20 Maret tahun 1602 Latar belakang dibentuknya VOC diantaranya adalah sebagai berikut 1. Menghindari persaingan dagang antar pedagang Belanda 2. Memperkuat posisi pedagang-pedagang Belanda dari persaingan dagang dengan negara lain seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol VOC pada awalnya dipimpin oleh suatu dewan pengelola atau majelis pengurus yang terdiri Dari 17 utusan atau dikenal dengan The Heeren Seventin yang berada di Belanda Gubernur Jenderal Hindia Belanda merupakan jabatan tertinggi dalam pemerintahan Hindia Belanda Jabatan ini hanya berlaku di area jejahan Belanda di Hindia Belanda Salah satu tugas utama dari Gubernur Jenderal ialah mengelola kongsi dagang di Hindia Belanda Berikut merupakan daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1. Gubernur Jenderal Peterboe tahun 1610 sampai tahun 1614 Peterboe merupakan Ia lahir di Ameskut dan pada 1599 ia menjadi akmerol di Amsterdam Ia memegang kendali pemerintahan di Ambon saat ditugaskan di Indonesia Markas utama VOC pada masa kepemimpinannya berada di atas armada kapal dagang dan sesekali berlabuh di Banten Saat menjadi Gubernur Jenderal, Peterboe mengadakan perjanjian dengan Pangeran Jayakarta untuk pendirian loji VOC Hasilnya ia mendapatkan sebidang tanah di perkampungan warga Cina Tepatnya di bagian timur Muara Ciliwung Sebelum mendirikan loji ini, Peterboe juga telah meminta izin kepada penguasa Banten Loji milik VOC ini kemudian diberi nama Nasau dan Mountius 2. Gubernur Jenderal Gerard Reims tahun 1614 sampai tahun 1615 Gerard Reims menggantikan Peterboe Ia dilahirkan pada 1570 di Amsterdam Gerard Reims hanya menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama satu tahun karena meninggal akibat disen Karena masa kepemimpinannya terlalu singkat tidak ada penjelasan lebih tentang kiprahnya saat menjadi Gubernur Jenderal Namun, sejarah mencatat jika Gerard ternyata pernah berkunjung ke Ternate dan Bandar 3. Gubernur Jenderal Laurence Reims tahun 1615 sampai tahun 1619 Laurence Reims merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketiga Ia ditugaskan untuk menggantikan Gerard Reims Laurence diangkat menjadi Gubernur Jenderal sewaktu VOC masih berkedudukan di Ternate, Maluku 4. Gubernur Jenderal Jan Piathe Zunkowen tahun 1619 sampai tahun 1623 Tahun 1623 sampai tahun 1620 Jan Piathe Zunkowen merupakan satu-satunya orang yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebanyak dua periode Ia dilahirkan di Nurt pada 1586 Sewaktu menjadi Gubernur Jenderal, Piathe Zunkowen awalnya berkedudukan di Banten Namun, ia tidak tahan dengan penduduk lokal dan orang Inggris Akhirnya pada 1619 ia menaklukkan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia atau Bataviera Ia disebut sebagai peletak kekejaman di Batavia 5. Gubernur Jenderal Peter de Carpentier tahun 1623 sampai tahun 1627 Peter de Carpentier lahir di Amsterdam Ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia pada 1623 hingga 1627 Menurut katatan sejarah, Peter cukup berhasil dalam menghasilkan rempah-rempah dan kayu manis untuk VOC Termasuk pengemasan yang menggunakan karung diikat tambang 6. Gubernur Jenderal Jakku Wespec CX tahun 1629 sampai tahun 1632 Jakku Wespec menggantikan Peter de Carpentier Saat ia menjadi Gubernur Jenderal, ia meminta telokan kali besar agar diluruskan supaya kapal bisa melintasi sungai dengan mudah 7. Gubernur Jenderal Hendrik Brouwer tahun 1632 sampai tahun 1636 Hendrik Brouwer lahir di Amsterdam Saat menjadi Gubernur Jenderal, ia menggali kanal tambahan serta memerintahkan masyarakat Tionghoa untuk tinggal di sebelah barat sungai Ciliwung Agar bisa memagari permukiman mereka dengan kayu 8. Gubernur Jenderal Antonio Fang di Emen tahun 1636 sampai tahun 1645 Sewaktu menjadi Gubernur Jenderal, ia membangun benteng Kulembok Selain itu, ia juga memerintahkan penggalian Moker Park untuk mengatasi masalah pendang kalan kali Ciliwung Selama masa kepemimpinannya, ia berhasil mengubah Batavia menjadi lebih indah 9. Gubernur Jenderal Cornelis van der Leen tahun 1646 sampai tahun 1650 Ia menggantikan Antonio Fang di Emen Ia berhasil memperkuat VOC di Semenanjung Malaya dengan membangun pos di Perak Ia juga mengadakan perjanjian damai dengan Banten agar kondisi VOC lebih stabil Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan utang yang dimilikinya berjumlah sangat besar Hal ini juga diakibatkan oleh A. Persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris D. Penduduk Indonesia, terutama Jawa telah menjadi miskin, sehingga tidak mampu membeli barang-barang yang dijual oleh VOC C. Perdagangan gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC D. Pegawai-pegawai VOC banyak melakukan korupsi dan kecurangan akibat dari gaji yang diterimanya terlalu kecil E. VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentara dan pegawai Pegawai yang jumlahnya cukup besar untuk memenuhi pegawai daerah-daerah yang baru dikuasai Terutama di Jawa dan Madura Maka pada tanggal 31 Desember 1799, VOC akhirnya dibubarkan Bagaimana teman-teman, sudah semakin paham kan? Jadi, sebagai anak Indonesia, kita harus terus belajar supaya menjadi anak yang cerdas Sehingga kita bisa melindungi negara kita sendiri dari hal-hal tersebut Selalu semangat dan jaga kesehatan kalian di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh